Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat pintar Jangan lupa like, komen, dan subscribe Selamat menonton Oke teman-teman Disini saya akan menjabarkan beberapa kesalahan penulisan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Jadi untuk sebelumnya Dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah itu kan mempunyai keidah tersendiri ya Tidak seperti kita menulis novel ataupun menulis di dalam buku diary atau tulisan yang lainnya gitu ya Jadi untuk penulisan ilmiah Biasanya untuk ciri yang pertama adalah Kalimatnya ini menggunakan kalimat pasif Nah apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif ini biasanya dicirikan dengan Predikatnya itu berupa Awalan ter atau awalan di gitu ya Jadi bukan kalimat aktif yang dituang di penulisan ilmiah Yang kedua dalam kalimat gitu ya Untuk penulisan ilmiah harus jelas subjek, predikat, objeknya Dan urutannya adalah subjek dulu, baru predikat, baru objek gitu ya Jadi S minimal itu ada subjek dan predikat untuk yang disebut dengan kalimat Kalaupun ada objek itu lebih baik Kemudian ataupun ada keterangan itu juga lebih baik Jadi urutan untuk penulisan itu pasti harus ada subjek, predikat, objek, keterangan Atau teman-teman harus ingat istilah SPOK gitu ya Dan apa itu perbedaan subjek dan predikat? Mungkin teman-teman disini banyak yang lupa gitu ya Apa perbedaannya? Jadi untuk subjek ini adalah pelaku Kemudian kalau predikat adalah kata kerja Saya contohkan seperti ini Jika ada kalimat Dimasukkan larutan akuades sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer Menurut teman-teman apakah itu kalimatnya sudah benar atau salah? Jawabannya adalah salah Kenapa? Karena pada kalimat dimasukkan larutan akuades Kata awal dimasukkan disini adalah predikat Dan saya sudah tekankan atau kita sudah tahu Untuk kalimat ilmiah itu diawali dengan subjek Jadi dimasukkan disini adalah predikat Apa itu subjeknya? Subjeknya adalah larutan akuades Artinya dalam kalimat tadi itu kurang tepat Yang benar seharusnya adalah subjek dulu Yaitu larutan akuades Dimasukkan ke dalam Jadi subjeknya larutan akuades Baru predikat itu dimasukkan Baru objek dan keterangan Disitu teman-teman Untuk kalimat Untuk kalimat Untuk kalimat Kemudian kesalahan yang kedua adalah dalam pembuatan kalimat Teman-teman lupa penulisannya Jadi ciri kalimat yang kedua adalah Diawali huruf kapital Atau huruf besar Kemudian diakhiri sebuah titik Itu adalah kalimat Jadi kalau teman-teman ada tulisan panjang Awalnya itu kapital Kemudian titiknya tulisannya sampai 30 kata Baru titik gitu ya Itu disebut dengan satu kalimat Baik Kalau memang teman-teman punya 30 kata Itu bisa dijadikan 2 sampai 3 kalimat Jadi kalian pecah Kalian bikin kapital titik 1 Kapital titik 2 Kapital titik 3 Artinya ada 3 kalimat Jadi saya ulangi Untuk ciri kedua untuk kalimat adalah Diawali huruf kapital atau huruf besar Kemudian diakhiri dengan titik Nah selanjutnya Kesalahan yang ketiga adalah Dalam membuat paragraf Nah tadi ini menyambung dengan kalimat tadi Jadi kalau paragraf itu artinya Kumpulan beberapa kalimat Jadi teman-teman Dalam suatu paragraf Itu biasanya minimal 3 kalimat Jadi otomatis Ada 3 kapital titik Ada kapital titik 1 Kapital titik 2 Kapital titik 3 Ini ada 3 kalimat Itu beberapa Kesalahan yang Dibuat oleh Mahasiswa dalam pembuatan Skripsi Terima kasih